Oke teman-teman, kita berada di Kecamatan Longiram Kita mau menuju ke Danau Gap Danau yang berada di Kecamatan Longiram, Bupaten Putai Barat Terima kasih telah menonton Ini arah jalan masuknya ke Danau Gap Kita lewati Kapolsek Kecamatan Longiram Nah ini yang bonceng saya adalah teman saya Dan juga youtuber pemula juga teman-teman Namanya Rehandi Husni Dia punya konten Nah kalau teman-teman Bisa subscribe ke channel Rehandi Husni Nah ini jalannya teman-teman Lumayan bagus Sedikit menggoyang perut Jadi teman-teman kalau pengen berwisata ke Danau Gap Longiram Ini bisa mengunjungi teman kita Atau sahabat kita youtuber Juga namanya Rehandi Husni Biasanya kalau di Kecamatan Longiram Ini jalannya ke Danau Gap Jadi meluati danau ini juga Pohon alamnya masih Asli semua Ini jembatan empat Ini jembatan dua ya Oh ini jembatan tiga Ini jembatan tiga teman-teman Jembatannya sampai jembatan berapa Berapa sudah Oh jembatan empat Jadi kita Masih di jembatan tiga Satu jembatan lagi Itu jembatan paling tua ya Jembatan paling tua Dari jaman Belanda ya Jadi teman-teman Di Danau Gap ini Ada jembatan dibuat oleh Belanda Dari jaman Belanda Nah kita akan lihat Oke teman-teman Ini kita di jembatan empat Kita sudah sampai di danau Teman-teman Ini adalah jembatan Dari jaman Belanda Sampai sekarang masih ada Sudah berapa kali di Perbaharui dan diperbaiki Oleh masyarakat Tapi fondasi dan Ininya masih ada Ini jembatan awalnya Dibuat dari jaman Belanda Nah ini fondasinya Dari Masih ada Fondasi peninggalan Jembatan waktu dibangun Waktu jaman Belanda Dulu jembatannya berada Di sebelah sini Cuma sudah direhat Jadi dipindah ke sebelah itu Ini sisa-sisa fondasi Pake kayu ulin ya Teman-teman ini adalah Teman kita Youtuber juga Namanya Rihandi Yusni Channelnya beliau Panggilannya Andi Ini beliau menjelaskan Tentang Jembatan yang Dijaman Belanda Yang berada di Kecamatan Lunggiram Di Danau Gap Ini dipakai oleh Direngjaman dulu Untuk transportasi Dijaman dulu 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 selamat menikmati nah ini sesananya sangat indah sekali di danau ini disini biasanya digunakan tempat nelayan mencarikan di danau gap ini danau gap ini bermuara di sungai mahakam yaitu di hurunya kecamatan tering ada namanya muara danau di hilirnya leban seberangnya leban itu di hilirnya yang namanya teluk yang ada batu meja sesuanya pun indah tapi sayangnya disini tidak digunakan perawatan atau dijadikan pariwisata ya mudah-mudahan kedepannya di danau gap kecamatan lungiram ini dijadikan pariwisata dan teman-teman dari seluruh Indonesia dimanapun berada khususnya warga kecamatan lungiram yang di Jakarta di Bogor di Bandung di Samarinda Kalimantan Timur maupun di Jogja maupun di Jogja maupun dimanapun yang berada di hari ini adalah di provinsi-provinsi lain dia punya kayu ini berguna untuk kayu api dan juga dia punya kulit itu berguna untuk obat ambayan menurut riset yang ditemukan oleh teman saya karena dia pernah mencobanya nah kayu jemihing ini biasanya kita temukan di dekat-dekat danau ataupun rawa ya kalau di mahakam ini dia punya bunga juga seperti itu merah kalau dia mekar itu dia kuning seperti ini kalau di pinggir danau sungai Gap, kayu jemihing ini paling banyak ini adalah sumber kehidupan masyarakat disini dengan cara nelayan mencari ikan disini ini adalah para nelayan yang berada di kecamatan Longiram yang khusus mencari ikan di danau Gap oke teman-teman ini saudara saya youtuber juga ingin menjelaskan bahwa kayu jemihing ini bisa jadi obat ambayan, gimana pak caranya ya ini sangat berfungsi ya untuk pengobatan MBN ini batang pohonnya seperti ini dengan ciri-ciri dari daun seperti ini ya daunnya ada memiliki sedikit semacam bergerigi ya di pinggir daunnya ini kalau untuk dari bunganya kalau sudah mekar itu yang kuning seperti ini ini kelopak bunga yang sudah jatuh ya nah ini nah dia seperti ini untuk bunga yang masih belum mekar ini sudah jatuh ini yang diambil untuk obatnya apanya? nah jadi untuk obat untuk pengobatan yang baik ini kulitnya kulitnya ini diambil sekitar 10 10 cm atau segini ya sebanyak 3 lembar 3 lembar ya lembar sempurna kelopak tangan mobil kemudian dibersihkan bagian luarnya dibersihkan bagian dalamnya pun untuk dibersihkan lalu direbus direbus kurang lebih 3 liter air ya 3 liter air lalu diminum pada saat masih hangat biarkan kulitnya tetap direndam di dalam wadah perebusan setiap ingin meminum perlu dipanaskan berturut-turut 2 kali sehari selama 3 hari selama 3 hari ya kebetulan yang pernah saya berikan untuk orang yang sudah memiliki ambayan stadion 4 dari medis salah satu penanggulangan medis harus operasi cuman saya berikan kulit kayu ini Alhamdulillah dalam 3 hari bisa sembuh wah mantap nah teman-teman kita sekarang punya ilmu dan pengalaman untuk yang kena penyakit ambayan penjelasannya juga ada di youtube saya ini jangan lupa jangan di skip videonya biar teman-teman bisa nemuin cara bagaimana ngobatin ambayan nah caranya mungkin teman-teman tidak tahu bagaimana ngambil pohon ini ini pohon teman-teman kalau bisa pesan juga bisa berobat langsung aja sama teman kita beliau juga youtuber bisa tanya di kontennya beliau namanya Rihandi Husni channelnya beliau ini banyak unikan ini pohonnya bersambung dahannya bisa bersambung berbeda pohon tapi dahannya bisa ketemu nah itulah dia bisa bersatu ya kan walaupun dia berbeda pohon tapi dia pohonnya berbeda nah ini berbeda nah ini berbeda di situ satu dengan yang ini satu kalau ini teman-teman bisa lihat bisa menyatu nah itu pohonnya dahannya bisa menyatu langka sekali bahwa pohon di Indonesia ini dahannya antara pohon satu dan sapon satu itu bisa menyatu rasanya tidak pernah kita ketemuin cuma disini aja pengen lihatnya silahkan datang ke Danau Gap 100 sekalian wisata nah itu nah ini teman-teman bunganya kayu jemihing ini nah kegunaan kayu jemihing ini teman-teman bisa untuk obat ambayan nah ini bisa kita temukan di Danau Gap kecematan Lungiram jadi di Danau ini juga banyak kayu-kayu obatan yang bisa untuk herbal untuk kita menderita seperti ambayan mungkin yang lain-lain ini juga ada disini selamat menikmati nah sahabat ini adalah kerambaikan dari nelayan yang berada di Danau Gap kecematan Lungiram Kupupaten Kute Barat Kupupaten Kute Barat nah ini jala teman-teman untuk menjala di Danau Gap ini teman-teman semua nah ini ibu yang punya rakit ini teman-teman yang maksudnya rakit nah bisa santau tempat ibu ini kalau kalau ngiram mau jalan-jalan ke Danau Gap ini bisa mampir ke tempat ibu ini nama ibu siapa bu iya nama bapaknya siapa pejelin nah bisa ke sini teman-teman mau pariwisata jalan-jalan santai foto-foto bisa disini nah kita disuruh makan buah kui ini ini bukan mangga teman-teman tapi ini asam kui ini ini asam kui ini ini dilungiram banyak lagi musim matang-matang enak ini manis kalau bikin sambal paling enak ini kalau di Samarinda apalagi di daerah luar Samarinda ini paling mahal harganya kalau disini gratis tapi kalau mau datang hari ini kalau besok-besok-besok nggak ada lagi nih nah ini hasil nelayan ikan kendia ini hasil nelayannya disini teman-teman nah ini kan panen ikan kendia miskinjala ikan selamat menikmati selamat menikmati ini tempat santai disini teman-teman oke tuh diadas kuewe mandak mengiram tuh lubakas di medial kan ketung mandak itu kan beranai-anai artinya teman-teman itu bahasa berkumpai orang tua sudah menyiapkan tempat untuk santai-santai artinya